Resepin di hati, ungkapkan kepada Allah apa yang menjadi makna dari doa. Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat pagi. Di episode kali ini, Bang Bro dan Bang Temi membahas dasyatnya kekuatan doa nih. Apakah apa yang? Nyanyi? Gembira, tebak-tebakan, sampai-nyampe. Gossip? Gossip. Ada gossip apa-apa? Wah, Bang Bro Solmet sampai heboh banget nyampein materi kajiannya. Nah, bikin ibu-ibu jamaah makin antusias nih, nyimak kajiannya Bang Bro. Keperluan ibu ada yang memenuhi gak? Punya keperluan? Siapa yang memenuhi? Kok lupa minta sama yang memenuhi? Langsung aja yuk, taktikan bersama menjemput berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik benar ibu-ibu hari ini, Alhamdulillah Wah, kibat parfum subuh Boleh kali saya sebelum mulai pantun dulu, Bu, ya? Boleh kali, Bu, ya? Anak kecil hobinya main layangan Anak bayi hobinya main ciluk, Pak Boleh ibu kita minta tepuk tangan? Buat kembaran sopialah coba Terus terang, Bu, hari ini Alip lagi sedih banget, Bu Doa Alip gak pernah dikabulin Alip udah doa mulu gak pernah dikabulin, Bu Padahal dulu guru Alip nih, Bang Bro Solmet nih Bilang sama Alip, Alip, lu doa tiap hari, doa tiap hari, pasti doa lu dikabulin Dari lulus SMA, Bu, Alip gak ngelamar kerja Alip doa tiap hari, Bu doa amat Alip doa, ya Allah kaya, ya Allah kaya, Alip doa gak kerja, Alip doa Alhamdulillah, Bu Empat tahun, Bu, banyak utang Doa-doa gak kerja, saya Bahkan gak tau Bang Bro Solmet pernah bilang kembang saya apa Lip, doa tuh bisa nyelesain masa lalu Doa tuh bisa jadi solusi dari segala macam permasalahan hidup ini Saya kasih tau ke temen saya Ya Allah, Bu, temen saya malah jadi seenaknya Dia sekarang kalau ke warung, Bu, seenaknya, Bu Karena dia percaya, doa nyelesain semuanya Dia kalau ke warung, petetang-petenteng Beli tepung, beli terigu, beli gula, beli garam berapa 50 ribu, De, oke Ya Allah, semoga ibunya banyak hutang Semoga ibu, ya Allah, semoga sehat-sehat Dibayar pake doa, Bu Bang, ada yang bilang apa Doa Ada cara murahnya Kalau ibu mau sesuatu Solawatin aja Seribu kali, ya kan Pegang gini nih, Bu Tapi saya kasih tau, Bu, kalau mau solawatin seribu kali Pastiin tempatnya jangan rame, Bu, harus sepi Ya kan Takutnya ibu lagi solawatin mobil kan, Bu Udah ampe 373 nih Udah ampe 300 sampe 400 lagi Nagi utang, ulang lagi dari satu Sama pastiin, Bu, kalau solawatin barang Atau mobil nih, Ibu pengen mobil bagus, Bu Pastiin solawatin mobil Pintunya jangan kebuka Disolawatin sama dia tiap hari, Bu Tapi masalahnya pintunya kebuka Dia ini gak dapet mobil, dapetnya supir Terima kasih semuanya, Cak Alif Atau saya nih, kita panggil Yang memandu acara kita pada hari ini Beri tepuk tangan buat Bang Temin Dan juga Bang Bro Solmen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya'u wa barakatuh Selamat pagi ibu-ibu Segar-segar, cakep-cakep Ini calon penghuni surga semua nih Masya'u Allah Ketemu lagi di program kajian yang seru Menyenangkan dan insya'u Allah Bermanfaat untuk kita semua Menjemput berkah Bismillah Orang suruh doa Disuruh baca solawat Itu musti yakin Nih, kalau gak percaya nih Ibu-ibu boleh coba nih ya Bu Cabai mahal Apalagi yang mahal Telur mahal Tentang mahal Ibu subuh-subuh Dateng ke pasar Gak usah pake acara bawa duit Bener Buat ngedapetin cabai nih yang mahal Buat ngedapetin tentang yang mahal Bener, kata Alif Baca aja tuh solawat Sambil dipegang Allah mahasulullah Sambil pegang-pegang Itu dagangan orang Insya'u Allah kata pedagang Wah mendingan dibagi nih Alamat daripada kentang kita diacak-acak Ambil kita diaur-aurin Kemudian dah Kita bagi aja Seperapat, seperapat Lima warung seperapat Lama-lama berapa itu? Lebih sekilat 40 orang ntar ke pasar Dan bawa duit Jadi bawa sejaranya Gini-gini aja udah Gini-gini aja Semua cara-cara bang Oke, ibu-ibu boleh minta tepuk tangan untuk Alif Alif, terima kasih Untuk pagi hari ini Mbak Alif, Alif Sopi Alatubah Oke Ini Yang paling menyenangkan ya Kalau pagi-pagi itu saya ketemu sama ibu-ibu seger Ruangi Iya bang bro Dan saya yakin nih Mempersiapkan kekajian ini Mereka tuh udah di jalan udah berdoa Wah luar biasa Udah sejikir ibu-ibu ya Nah Pas banget nih sama Tema kita di pagi hari ini Apa namanya The power of doa lah Kalau saya bilang ini Hebatnya kekuatan sebuah doa nih bang bro The power of pray Ibu paham gak? Pray Taunya pray libur Pray itu Noa mau libur Oke Lu gak pray Nah kalau ngomongin soal Kekuatan sebuah doa Kayaknya mending langsung aja nih bang bro Kasih tau sih Tentang Apa ya Dahsyatnya dari sebuah kekuatan doa Oke ibu-ibu ya Boleh minta tepuk tangan dulu dong Untuk bang bro Solmet Ini dia Terima kasih Bang Temi Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Ibu-ibu Ibu yakin gak Posisi ibu begitu dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yakin Dekat banget Ibu kalau deket sama orang Dekat sama orang nih Enak gak mau ngomong apa aja Kenapa ngerasa enak Kenapa ngerasa enak Karena deket Dia mah temen deket Dia mah tetangga deket Dia mah sahabat deket Dia mah keluarga deket Sehingga saya kalau cerita tuh enak Curhat enak Ngomong apa aja enak Mau ngutang juga enak Bayarnya yang enak Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada kita semua Tentang status kedekatannya Kepada hamba-hambanya Supaya si hamba merasa Begitu dekat Nyaman Akrab Untuk bicara apa saja Ngomong apa saja Minta apa saja Bahkan curhat apa saja Itu statement Allah tuh Kalau ada hamba-hamba Allah Umbatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bertanya tentang aku Kasih tahu Kata Allah Bahwa aku ini teramat Sangat dekat Kepadanya Dapet dong Poin pertama Oke Kalau udah dekat tadi ngapain Ujibu da'wa tadda'i Iza da'a Kalau sudah diberikan statement Dekat Bahwa Allah Dengan hamba-hambanya Allah memberikan Kabar gembira berikutnya Kalau ada hambaku yang minta Maka aku akan kasih Allah tahu psikologi hamba-hambanya Sehingga di awal sebelum hambanya malu meminta Allah sudah proklamirkan dirinya Bahwa dia begitu dekat dengan hambanya Sehingga si hamba kalau mau ngomong Kalau mau minta Kalau mau apa saja Silahkan Tidak perlu takut Tidak perlu ragu Tidak perlu segan Alhamdulillah Itu pertama Dua Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak kita semua untuk berdoa dan meminta Pertama Menandakan bahwa kita ini manusia le Lemah Banyak kurang Sehingga minta kekuatan Minta kesempurnaan kepada Allah Secantik-cantiknya kita Pakai-pakaian yang bagus dan mahal Kalau buang angin Baunya Jangan sombong Itu pesan kenapa kita disuruh doa Meminta kepada zat yang maha sempurna Maha segalanya Sehingga pada saat seorang hamba menadahkan tangan Ya Rob Ya Rob Ya Rob Saat itu dirinya begitu rendah Tidak boleh sombong dengan ketampanannya Tidak boleh sombong dengan kecantikannya Tidak boleh sombong dengan kepandainnya Tidak boleh sombong dengan kekayaannya Ternyata orang yang paling kaya sekalipun Dia masih tetap membutuhkan orang lain Coba orang kaya kalau gak ada karyawan Siapa yang mau kerja Coba orang kaya saat punya duit Mau bangun rumah Kuli bangunannya gak ada Apa dia nyemen sendiri Apa dia ngaduk pasir sendiri Sekayak-kayaknya manusia Saat itu dia masih membutuhkan orang lain Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka doa seorang hamba kepada Tuhannya Untuk mengikis kesombongan pada dirinya Bahwa sesungguhnya kita manusia yang serba kurang Tidak pantas kita sombong kepada makhluk Apalagi sombong kepada kholik sang pencipta Nanti kita bahas lebih panjang dan dalam lagi Bang Temi Oke Ibu-Ibu Seru ya kalau ngomongin soal kekuatan dari sebuah doa Tapi kan ada, bukan ada sih Mungkin banyak ya orang yang ketika ada maunya aja gitu kan Ibaratnya kita lagi deketnya ada maunya baru minta Ntar ketika udah dapet lupa Bener gak Ibu-Ibu? Tuh, itu gimana tuh kalau kayak gitu Nanti kita sambung Apa nih masih bisa disambung? Oke Udah pada kepo soalnya nih Bang Bro Langsung aja Bang Bro Kepo deh Yang mau bertanya silahkan angkat tangannya kita sambil duduk Bang Bro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bro Kepo deh Kepo apa Bu? Dia malu Bang Bro Pak Ustadz Perkenalkan nama saya Dewi dari Bogor Alhamdulillah saya bersyukur sekali Di undang ke Net TV ya Ada yang ingin saya tanyakan secara pribadi Setiap doa Salat lima waktu Salat sunat Ada terselip lah Selalu tidak pernah tertinggal Saya selalu menyelipkan Ya Allah saya ingin kaya Ya Allah saya ingin bahagia Karena Kadar bahagia menurut saya mungkin belum-belumlah sempurna Bagi pribadi saya Kaya hati mungkin ya Tapi kaya materi saya belum Saya mah jujur Nah pertanyaan saya Pertanyaan saya Pak Ustadz Apa tolak ukur Dari doa-doa saya itu dijabah oleh Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh ini berat nih pertanyaan Tolak ukur ketika doa sudah dijabah Sama Allah Minta bahagia Tolak ukurnya adalah kaya Karena yang dipengenin adalah Kaya Yakin semua orang kaya bahagia Udah kaya Masih maling Bener kan? Ada yang bilang Ya itu klepto Klepto Udah kaya Masih ngambil Punya rakyat Aduh Kayaan mana coba rakyatnya Maya ngambil Saya gak ikut-ikutan Bang Ini mah di negeri lain Oh ini negeri lain ya Makanya saya bilang tadi Yakin ukuran kebahagiaan itu adalah kaya harta? Tidak Nabi menyampaikan Innal ghinah ghinan nafas Bahagia seseorang Kayaknya seseorang Itu adanya disini Masya Allah Kalau hatinya luas Maka segala macam apapun bentuk masalah Dengan mudah dia menampung Tapi kalau hatinya sempit Berbagai macam kejayaan, kenikmatan, kebahagiaan Bahkan limpahan harta karunia yang diberikan Tetap tidak akan pernah bisa menampung kebahagiaan Jadi kalau hatinya sempit gak kerasa tuh ya Meskipun Wah secara materi lebih dari cukup Makanya ada kisah dari Abu Nawas Tahu Abu Nawas Yang sairnya sering kita baca tuh Ilahi lastulil firdausi ahla Dan seterusnya ya Satu waktu datang orang mengadu kepada Abu Nawas Wahai Tuan Syekh Saya ini kok hidup susah bener Rumah sempit Anak dua Untung bini baru satu Gimana kalau dua coba Apakah makin runyam nih kehidupan Tapi biasanya semakin banyak kepala Semakin mudah menyelesaikan masalah Enggak gitu ya Bukan setiap kepala bawa masalah Akhirnya Abu Nawas kasih nasehat Oh kalau begitu Wah rumahnya kelihatan gede Mau Besok beli angsa Taruh dalam rumah Dibeli dong Saran ulama Angsa Begitu dia beli satu Kok makin sempit Mulai keluar anaknya Angsanya di dalam Tuan Syekh Bagaimana makin sempit Oh tambahin kambing Gak usah bangun rumah Inti gak punya duit Beli aja kambing Anaknya gak apa-apa Dia beli kambing Makin sempit Keluar lagi nih Anak dan istrinya Sampai beli ayam Hari berikutnya Sampai yang lain keluar Kambing Ayam Semua di dalam Amang angsa Dateng Bagaimana nih Kok makin runyam Makin sempit nih Wahai Tuhan Syekh Abu Nawas Sekarang Sekarang keluarin kambingnya Keluarin ayamnya Keluarin angsanya Masuk kalian ke dalam Begitu masuk Subhanallah Bahagia betul Saya di dalam rumah Ketimbang saya hidup Di luar Ada yang berubah gak? Ayo Ada yang berubah? Rumahnya tetap sama Luasnya tetap sama Yang berubah apanya? Keadaan hatinya Kalau tadi dia merasa sempit Hidup bersama dalam rumah Begitu pindah ke luar rumah Baru sadar Walaupun sempit di dalam rumah Jauh lebih membahagiakan Ketimbang di luar rumah Tidak ada atap Hujan keujanan Panas kepanasan Angin keanginannya Maka yang perlu dirubah Bukan soal semata keadaan Yang ibu minta kepada Allah Tapi Rubahlah hati ini Sehingga kita mampu Menerima apapun keadaan Yang Allah berikan Masya Allah Susahnya tetap bahagia Apalagi senangnya Semakin bahagia Masih ada yang bertanya silahkan Saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bang bro Bang kepo deh Kepo apa bu? Katanya Setiap doa Setiap orang-orang terjolimin itu Tidak Allah pasti akan menggaburkan doa-doanya Nah ini bagaimana cara penyelesaiannya Pak Ustadz? Mungkin pertanyaan saya sekian Kurang lebih ingin saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke Doa orang terzolimi memang mustajab Karena Nabi mengingatkan Wattaki dakwatul mazlum Hati-hati kata Nabi Terhadap doanya orang yang terzolimi Karena antara dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala La hijab Tidak ada penghalang Masya Allah Tidak ada hijab Tembus langsung Itu langsung Dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Katakan ibu merasa terzolimi Ibu punya free pass nih buat doa Status VVIP Kalau minta dikasih Ibu minta apa? Mumpung ibu merasa terzolimi Mau ngomong apa sama Allah? Ayo saya tanya Kalau saya saat merasa terzolimi Saya bakal bilang Ya Allah Kasih saya duit yang banyak Bikin saya tayak Bahagiakan hidup saya Cantikan istri saya Tampankan saya di matanya Sukseskan saya Bahagiakan dunia akhirat Mau ngapain nyumpain orang? Rugi banget Saat kita dapet Fasilitas doa mustajab Terus kita doain buruk orang Orangnya buruk Belunya tetap buruk Jadi mendingan untuk kita aja betul Ya Allah Saya dizolimin banget nih Kasih duit suami saya yang banyak Tapi jangan kawin lagi ya Allah Ya Allah Anak saya solehkan Solehahkan ya Allah Jadi kan tidak berbakti ya Allah Sakit hati saya ya Allah Sakit hati saya ya Allah Berikan petunjuk pada pemerintah Berikan petunjuk Terus Mumpung mustajab Banyak orang saat mustajab Emosinya kebawah Akhirnya keluar sumpah Sumpahnya berlaku Tapi untungnya buat dia apa? Nggak ada Nggak ada Kan lebih baik saat dikasih free pass Status VIP doa mustajab Kan mendingan doa buat diri Buat keluarga Buat orang lain Amin Boleh minta tepung tangan ibu-ibu Oke Bang Bro Tadi kan yang kepo Ibu-ibu yang studio kali ini Udah ada yang kepo nih Di sosmed kita Langsung aja kita lihat ya Apa sih ini yang kepo di sosmed kita? Oke Dari Bratma Dinda Model nih kayaknya Assalamualaikum Bang Bro Adakah doa hari-hari yang sebaiknya Saya hafal supaya dilancarkan semua kegiatan Dan kesehatan untuk saya dan keluarga saya Terima kasih Supaya dilancarkan Iya doa yang harus dihafal katanya Ada nggak sih untuk kesehatan, kelancaran saya Ada doa-doa yang penting kita hafal Dan biasanya sudah mafhum Sudah biasa Dan sering kita dengar Misalnya doa Udah tau kan artinya bu? Itu doa maskur banget Tapi ditanya artinya Nah itu problemnya tuh Kita hafal doanya Tapi kadang-kadang artinya nggak tau tuh Bang Bro Sering kita dengar Sering kita baca Paham artinya bu? Kata malaikat Lu aja nggak ngerti Lu minta apaan? Bagaimana menumbuhkan keyakinan? Nah yang pertama Kalau bisa dihafal Hapalkan Karena tentu lebih afdol Kita membaca doa dengan bacaan Baik secara hadis Ataupun secara Quran Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Satu Kalau bisa Kalau mampu Tapi jangan sampai ini menjadi tekanan batin Akhirnya malah tidak jadi doa Ya udah Hapalin aja tuh artinya Resepin di hati Ungkapkan kepada Allah Apa yang menjadi makna dari doa itu Allah itu tahu Paham Allah maha tahu ya Jangan kan yang diungkap Iya tem Jangan kan yang diungkap Yang di hati saja Yang temi minta Yang ibu dan saya inginkan Allah tahu Apa yang paling terdalam Di lubuk hati kita Dua Pada saat kita berdoa Hendaknya kita memahami Apa yang kita minta Misal nih Misal ke rumah saya 5 alamat minjem Baru saya ibu bilang Baru saya ibu bilang Bener gak tem Jarang-jarang nomor Jarang datang Tiba-tiba datang Tiba-tiba datang Belum ngomong 5 alamat minjem Nah itu kita jadi suzon tuh Suzon gak sih kalau kayak gitu Bang bro Alamat-alamat Tapi kan belum tentu Saya langsung kasih Tuh ambil tuh Duitnya belum Kapan saya bakal kasih Pada saat Maaf ya Pak Ustaz Kebetulan anak Belum bayar sekolah Walaupun di hati kecil Mungkin Mungkin Ada ser-ser Ada sesuatu nih datang Ada yang dibutuhin nih Ada yang dihajatin nih Apa jangan-jangan Mau pinjam duit nih Saya tahu Dengan dugaan Tapi gak mungkin saya kasih Ibu harus ngomong Sama ke Allah Wah berarti Allah gak tahu Leng tahu Ibu diem aja Allah tahu Tapi etika dan adab Sampaikan apa yang diinginkan Ada etika Adab dan sampaikan Apa yang diinginkannya Boleh minta tepuk tangannya Ibu-ibu Kita beriksa jenak ya Tapi sebelum beriksa Saya juga mengingat ini Untuk penonton Yang di rumah yang mau tanya-tanya Langsung aja mampir ke Instagram kami Di atmenjemputberkah Underskornet Atau di TikTok kami Di atmenjemputberkah Langsung aja Komen di kolom komentar Atau kirim DM video pertanyaannya Ke akun sosmed kita Dan nanti langsung Pertanyaannya akan dijawab Sama Bang Bro Solmed Kalau gitu Kita break sebentar ya Tetap di mencebut berkah Bismillah Ini karena saya punya duit Karena saya kerja Apa urusan sama Tuhan Hancur nih tiap Takabur Karena takabur Akhirnya ditembak Mati Takabur Coba kalau kabur Tidak kabur Pintah Pintah banget sih Tidak kabur Takabur Pintah Takabur Tidak Terima kasih.